Gempa Megatras yang melanda Jepang beberapa waktu lalu bikin masyarakat RI khawatir akan potensi gempa yang sama terjadi di tanah air. Soalnya, BMKG sempat memperingatkan potensi gempa Megatras di Selat Sunda dan Mentawai yang kekuatannya di atas 8 Magnitudo. Peringatan ini bukan tanpa alasan, karena adanya zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung ratusan tahun lalu di dua wilayah itu. Dan sewaktu-waktu bisa saja gempa besar terjadi. Apalagi gempa bumi terakhir di Selat Sunda terjadi pada 1757, sedangkan di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Kejadiannya sudah lebih dari 200 tahun yang lalu. Lantas, apa mungkin gempa Megatras kembali terjadi dalam waktu dekat? Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, bilang peringatan soal gempa Megatras bukan berarti gempa besar akan terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan potensi gempa yang dapat memicu tsunami ini. Tapi ngomong-ngomong nih, udah pada tahu belum apa itu Megatras dan di mana saja sih zona Megatras di Indonesia? Jadi, zona Megatras adalah zona pertemuan antara dua lempeng tektonik yang membentuk zona subduksi. Zona subduksi terbentuk akibat tumbukan dua lempeng dengan masa jenis yang berbeda pada kedalaman 150 hingga 200 km. Gempa di zona Megatras punya potensi kekuatan magnitudo di atas delapan. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudera akan naik ke atas dan memicu tsunami. Beberapa wilayah di Indonesia yang masuk ke dalam zona subduksi diantaranya adalah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Banda, Laut Maluku, Sulawesi, dan Utara Papua. Terima kasih telah menonton!